Saya akan memberikan mimpuan kepada warga masyarakat agar melakukan pergerakan masyarakat hidup sehat. Dengan cara yang pertama gunakan masker bila batuk dan kutuk mulut. Kemudian bila demam dan batuk sesak nafas, segera periksa ke dokter atau fasilitas kecehatan. Jaga jarak kurang lebih 1 meter dan setelah beraktivitas. Selalu makan makanan berkisi yang seimbang, rajin olahraga dan istriahat cukup minum air putih, jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Dan sepertinya masyarakat memindahkan kegiatan seperti beberapa kian di tempat. Pemerintah Kecamatan beserta Lintas Sektoral dan Forkom Pimca Kecamatan Kirisubo adakan siaran keliling untuk mengibau hidup sehat dan bersih ke masyarakat. Siaran keliling pemerintah Kecamatan Kirisubo ini dipimpin langsung oleh Kecamatan Kirisubo Agus Rianto dengan target mengasar kedelapan kelurahan yang ada di Kecamatan Kirisubo. Di agenda siaran keliling ini juga terlihat Kaposek dan Komandan Koramil Kecamatan Kirisubo. Siaran keliling ini bertujuan untuk membiasakan diri masyarakat sekirisubo untuk hidup bersih dan sehat agar terhindar dari virus corona atau covid-19. Berdasarkan data di Kecamatan Kirisubo belum ada data tentang ODP atau orang dalam pengawasan maupun BDP, pasien dalam pengawasan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemerintah Kecamatan Kirisubo berkaitan dengan lintas sektoral, kemudian juga Forkom Pimca pada hari ini akan melaksanakan kegiatan mobil keliling berkaitan dengan memberikan informasi kepada masyarakat. Ini terkait dengan penanggulangan virus corona atau covid-19. Dan kami punya harapan untuknya warga masyarakat bisa melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan petunjuk ataupun hibuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi di maupun surat edaran kutatik di Mungkidul. Dan harapan kita tentunya warga masyarakat bisa menerima itu karena ini sesuatu hal yang penting. Dan harapan kami juga warga masyarakat menindaklanjuti hibuan dari pemerintah pusat maupun provinsi dan juga surat edaran kutatik di Mungkidul. Ini di wilayah kecamatan Yurusupo ada 8 desa dan kami ada 3 armada maksudnya dari mobil kecamatan, kemudian dari pulsek dan dari pusat mas. Harapan kami yang jelas 8 desa bisa terlampaui, kemudian nanti harapan juga kalau bisa nanti waktunya memungkinkan untuk perdupan bisa kita akan kita tatar. Kalau yang di Yurusupo sementara ini nihil ya Pak? Nihil. Nihil, sementara nihil Pak. Tapi ini bukan berarti kita lengah ya, kita harus baru melaksanakan upaya ini dengan kerja keras. Untuk meningkatkan dan waspadai pergerakan masyarakat, terutama dari daerah positif penfirmasi corona atau COVID-19, pemerintah kecamatan Yurusupo beserta UBT Putus Mas Yurusupo tetap memantau dari beberapa grup WA masyarakat se-Yurusupo. Untuk persiapan, yang pertama kita menyusun SK Tim untuk penanganannya, kemudian kita perbaikan nalur, kemudian perbaikan sarana, pemenuhan sarana dan perasarana termasuk yang ini kita membuat cuci tangan pakai sabun, kemudian nalur layanan sudah kita perbaiki yang infeksius dan non-infeksius, kemudian ada screening infeksi saluran pernafasan yang dilakukan di depan, kemudian hari ini screening, hari ini adalah biaran keliling yang dilakukan dibantu oleh semua lintas sektoral, kemudian besok kita terindah lanjut dengan promosi-promosi melalui WA, melalui telpon, dan lain-lain. Ada grup-grup kami, teman-teman di tingkat bawah yang juga mempunyai grup, seluruh kader semua mempunyai grup, mudah-mudahan di wilayah kita nanti akan bisa terkendali. Kimawan Umat Harif mengabarkan dari Kapanewon, Kedisipul, Kabupaten Gunung Hitul, untuk Gunung Hitul TV. Ketika jadwal memberikan limpuan kepada warga masyarakat, agar melakukan duga bergerakan masyarakat yang sehat, dengan cara yang pertama gunakan masker bila bantuk dan koto mulut, kemudian bila jemam dan bantuk sesak nafas, segera periksa ke dokter atau fasilitas kecehatan. Jaga jarak kurang lebih 1 meter.